Shalom warga kerajaan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita bersama-sama di dalam acara, di dalam ibadah doa malam, malam hari ini. Saya berharap saudara semua sehat-sehat, senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan tidak kekurangan satu apapun juga. Nah malam hari ini saudara dikasih Tuhan sebelum kita mulai acara doa malam kita, kita berdoa dan serahkan doa malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa, tidak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kemurahanmu, untuk segala kebaikanmu. Dan terima kasih untuk hari ini, engkau juga sudah memberkati kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan. Dan engkau tuntun kami untuk berbuat sesuatu seturut dan kehendakmu dan namamu dipermuliakan. Bapak terima kasih untuk kesehatan yang engkau sudah berikan tas tubuh kami. Dan biarlah kami senantiasa hidup untuk memuliakan namamu dan biar apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, pelayanan kami semuanya meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus malam hari ini sebelum kami memulai ibadah doa malam-malam hari ini. Engkau memberkati setiap kami yang bertugas, seluruh kru yang bertugas, seluruh perangkat, alat elektronik yang kami gunakan, jaringan internet yang kami pakai. Tuhan engkau kuduskan, biar semuanya mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi namamu. Kami menolak campur tangan kuasa-kuasa kegelapan. Kami menolak campur tangan kuasa-kuasa iblis yang ingin mengganggu, menghalang-halang merintangi acara ini. Ingin mengganggu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa. Oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan. Kami mengikat, mematakan, melumpukan setiap campur tangan kuasa kegelapan. Kami perintahkan kau untuk menyingkir dan tinggalkan acara ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Biarlah Tuhan ambil alih tampuk pimpinan roh kudus, ambil alih tampuk pimpinan. Supaya semuanya berjalan seturut dengan kehendak, Tuhan. Namamu dipermuliakan, Bapak, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Seperti rusa, rindu sungai-Mu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembamu. Katakan, seperti rusa, rindu sungai-Mu. Jiwaku rindu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembamu. Engkau keku, engkau kekuatan. Engkau kekuatan, engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu. Kepadamu, rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembamu. Katakan, seperti rusa, rindu sungai-Mu. Jiwaku rindu sungai-Mu. Jiwaku rindu sungai-Mu. Sekali lagi katakan, seperti rusa. Seperti rusa, rindu sungai-Mu. Jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembamu. Mari angkat tangan, saudara, katakan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu, rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembamu. Menyembamu, engkau. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu, rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembamu. Kita naikkan puji ini satu kali lagi. Katakan seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu sungai-Mu. Jiwaku rindu engkau. Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembamu. Engkau kekuatan, engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu, rohku berserah. Kepadamu, rohku berserah. Kepadamu, rohku berserah. Kepadamu, rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat. Hati ku kurindu menyembamu. Sekali lagi katakan engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kau lah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu, ku rindu menyembahmu. Ku rindu menyembahmu, ku rindu menyembahmu. Mari kita sempat ya, haleluya. Haleluya. Ku rindu menyembahmu, haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan Yesus. Kami sadar Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini hanya karena anugerahmu. Hanya oleh karena kemurahanmu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami. Itu sebabnya tidak ada satupun yang dapat kami sombongkan. Karena kami sadar hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam tanganmu lah Tuhan kami ini ada. Biarlah selagi kami masih bernafas kami senantiasa memuliakan namamu. Biar kami meninggikan namamu. melalui pujian, doa, dan penyebar. Haleluya. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan. Janjimu terjadi bagiku. Katakan oleh karena. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan. Janjimu terjadi bagiku. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Selamanya kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Selamanya kau hebat bagiku. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Selamanya kau hebat bagiku. Amin. Ku sembah kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Ku sembah kau Tuhan. Amin. Ku sembah kau Tuhan. Amin. Ku sembah kau Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan. Janjimu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan. Oleh karena kemurahan Tuhan. When. Ku sembah kau Tuhan.' Mati tuhan B. Janjimu terjadi bagiku. Katakan kusembah, kusembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Kusembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Kusembah kau, kusembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Kusembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Kita naikkan pujian di satu kali lagi, katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Mari sambil mengangkat tangan kita katakan. Kusembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Kusembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Kusembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Mari sambil mengangkat tanganku, selamanya kau hebat bagiku. Tidak ada yang seperti mu Tuhan, tidak ada yang seperti Allah ku. Baik di bumi, mengangkat tanganku, selamanya kau hebat bagiku. Kau hebat bagiku. Engkau ajaib bagiku. kami Tuhan. Eka Allah kami yang luar biasa. Biarlah di hari-hari ini Tuhan kami semakin dekat kepada Tuhan. kami sadar hari-hari-hari yang menjanjikan. biarlah setiap kami semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari roh kudus segarkan jiwa kami. Mari roh kudus segarkan jiwa kami. Segarkan jiwa kami. Biar kau sirami hati kami yang kering. Terima kasih Tuhan Yesus. Jiwaku haus, haus akan kasihmu. Jiwaku rindu. Rindu agar cintamu. Sirami Tuhan hati kami yang kering. Siramilah aman hatiku yang kering. Ini agar cintamu bersembi di hatiku. Sekali lagi katakan jiwaku haus. Jiwaku haus, haus akan kasihmu. Jiwaku rindu. Rindu, rindu akan cintamu. Siramilah aman hatiku yang kering. Ini agar cintamu. Ini agar cintamu bersembi di hatiku. Katakan oh Yesus kekasihku. Oh Yesus kekasihku. Oh Yesus kekasihku. Hanyalah kan. Oh Yesus kekasihku. Hanyalah kan. Namamu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku. Hanyalah bagimu. Yesus ku mau setia. Setia setia. Setia setia. Selamanya. Katakan oh Yesus. Oh Yesus kekasihku. Hanyalah kan. Hanyalah kan. Namamu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku. Hanya bagimu. Yesus ku mau setia. 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 Selamanya. Ini kan puji ini satu kali lagi saudara. Katakan jiwaku haus. Jiwaku haus. Haus. Akan kasihmu. Amin. Jiwaku rindu. Lindu. Akan cintamu. Siramilah. Taman hatiku. Yang kering. Ini. Agar cintamu. Bersemi. Di hatiku. Mari angkat tangan saudara. Katakan oh Yesus kekasihku. Oh Yesus. Kekasihku. Hanyalah kan. Namamu. Kan kukir. Di hatiku. Oh. Seumur hidupku. Hanya bagimu. Yesus. 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 Ku mau setia. Setia. Selamanya. Katakan oh Yesus kekasihku. Oh Yesus. Kekasihku. Hanyalah kan. Hanyalah kan. Namamu. Kan kukir. Di hatiku. Di hatiku. Seumur hidupku. Hanya bagimu. Hanya bagimu. Yesus. Ku mau setia. 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 Selamanya. Ku mau setia. Oh. Ku mau setia. Setia. Selamanya. Ku mau setia. Ku mau setia. 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 Selamanya. Mari kita sembah. Ya haleluya. Puaskan kami Tuhan. Yang haus dan yang ada. Yang melaparkan firmanmu Oh, puaskan kami ya Tuhan Puaskan raga jiwa kami Haleluya Inara wasyata Haleluya Terpujilah namamu Terpujilah namamu ya Tuhan Haleluya Haleluya Terpujilah namamu Segarkanlah jiwa kami ya Tuhan Puaskan raga jiwa kami Tuhan Cirami taman hati kami yang kering Sehingga taman hati dikembali berbunga-bunga Kembali berkaya ramai ngasih Tuhan Berkaya ramai cintai Tuhan Terpujilah namamu ya Tuhan Haleluya Engkau ajaib Tuhan Engkau ala kami yang luar biasa dan perkasa Engkau ala kami yang dasyat Haleluya Oh Yesus Oh Yesus Hidupku hidupku hanya bagimu Hidupku hanya bagimu Yesus ku mau setia Setia selamanya Katakan Yesus Oh Yesus Oh Yesus Kekasihku Hanyalah kau Namamu Katku ukir Di hatiku Setia selamanya Hidupku Hidupku hanya bagimu Yesus Ku mau setia Setia Selamat Ku mau setia Oh Ku mau setia Setia Selamat Oh Ku mau setia Ku mau setia Setia Selamanya Malam hari ini kami mau merenungkan firmanmu Urapi firmanmu Tuhan Urapi hambamu Urapi setiap kami yang mendengarkan firmanmu Supaya kami mengerti rencanamu Dalam setiap hidup kami Masing-masing Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa dan Mujab syukur Haleluya Amen Puji Tuhan Kekasih Tuhan Malam hari ini Kita akan lanjutkan Pembacaan kita Di dalam kitab kejadian Fatsal yang ke-12 Karena Fatsal yang ke-11 itu Hanya Sil silah ya Keturunan Keturunan Nah Di dalam kejadian Fatsal yang ke-12 Saya bacakan Dari ayat yang pertama Temanya adalah Abraham dipanggil Allah Berfirmanlah Tuhan Kepada Abraham Pergilah dari negerimu Dan dari sanak saudaramu Dan dari rumah bapamu ini Ke negeri yang akan ku tunjukkan Kepadamu Ayat 2 Aku akan membuat engkau Menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau Serta membuat namamu masyur Dan engkau akan menjadi berkat Ayat 3 Aku akan memberkati orang-orang Yang memberkati engkau Dan mengutuk orang-orang Yang mengutuk engkau Dan olehmu Semua kaum di muka bumi Akan mendapat berkat Lalu pergilah Abraham Seperti yang difirmankan Tuhan Kepadanya Dan Lot pun ikut Bersama-sama dengan dia Abraham berumur 75 tahun Ketika ia berangkat Dari Haran Abraham membawa sarai istrinya Dan Lot Anak saudaranya Dan segala harta benda Yang didapat mereka Dan orang-orang yang diperoleh mereka Di Haran Mereka berangkat ke Tanah Kanaan Lalu sampai disitu Abraham berjalan Melalui negeri itu Sampai ke suatu tempat Dekat Sikam Yakni Pohon Tarbantin Di More Waktu itu Orang Kanaan Diam Di negeri Itu Ketika itu Tuhan menampakkan diri Kepada Abraham Dan berfirman Aku akan memberikan negeri ini Kepada keturunanmu Maka didirikannya disitu Metsbah Bagi Tuhan Yang telah menampakkan diri Kepadanya Kemudian ia pindah dari situ Ke pegunungan Di sebelah timur Betel Ia memasang kemahnya Dengan Betel Di sebelah barat Dan Aek Di sebelah timur Lalu ia mendirikan Disitu Metsbah Bagi Tuhan Dan memanggil Nama Tuhan Sesudah itu Abraham berangkat Dan makin jauh Ia berjalan Ketanah Negep S10 Ketika kelaparan Timbul di negeri itu Pergilah Abraham ke Mesir Untuk tinggal disitu Sebagai orang asing Sebab Hebat Kelaparan Di negeri itu Pada waktu Ia akan masuk ke Mesir Berkatalah ia Kepada Sarai Istrinya Memang aku tahu Bahwa engkau Adalah seorang perempuan Yang cantik Parasnya Apabila orang Mesir Melihat engkau Mereka akan berkata Itu istrinya Jadi mereka akan Membunuh aku Dan membiarkan engkau hidup Katakanlah Bahwa engkau adikku Supaya aku diperlakukan Mereka dengan baik Karena engkau Dan aku dibiarkan Dan aku dibiarkan hidup Oleh sebab engkau Sesudah Abraham masuk ke Mesir Orang Mesir itu melihat Bahwa perempuan itu Sangat cantik Dan ketika Punggawa-punggawa Firaun Melihat Sarai Mereka Memuji-mujinya Di hadapan Firaun Sehingga perempuan itu Di bawahnya Ke istananya Ya cukup sampai disitu Bapak Ibu Kekasih Tuhan Disini ada satu cerita Yang luar biasa Yaitu panggilan Tuhan Atas Abraham Yang waktu itu Namanya Abraham Belum diganti Menjadi Abraham Ya Kemudian Sarai Istrinya Belum diganti Menjadi Sarah Bapak Ibu Sudara sekalian dikasih Tuhan Panggilan Tuhan Atas hidup orang Itu berbeda-beda Ya Abraham Atau Abraham Dipanggil Tuhan Dia bukan sebagai orang Yang melarat Bukan Karena Ada ayat yang Mengatakan Bahwa Abraham Pergi bersama Dengan harta bendanya Dengan apa yang dimilikinya Yaitu di ayat yang kelima Abraham Membawa Sarai Istrinya Dan Lot Anak saudaranya Dan segala Harta Benda Yang didapat mereka Dan orang-orang yang diperoleh mereka Di haran dan seterusnya Jadi Bapak Ibu Sudara sekalian dikasih Tuhan Panggilan Tuhan Atas hidup seseorang Itu berbeda-beda Ada yang dipanggil Tuhan Pada waktu Orang itu Masih Sebagai pengusaha Ada yang dipanggil Tuhan Pada waktu Orang itu Sedang Menghadapi masalah Ada yang dipanggil Tuhan Pada waktu Orang itu Dalam keadaan Koma Misalnya Atau di ICU Di rumah sakit Ada yang dipanggil Tuhan Pada waktu Jadi pengusaha yang bangkrut Ada yang dipanggil Tuhan Dengan berbagai macam-macam Cara Ya Tuhan Tuhan Yesus Sebagai contoh Memanggil Apa namanya Pengucukai Lewi Pada waktu Dia bekerja Ayo Lewi Ikut aku Kemudian Tuhan Yesus Juga memanggil Murid-muridnya Para nelayan Yang kata Ikutlah aku Saudara yang dikasih Oleh Tuhan Yesus Disini kita melihat Bagaimana Panggilan Tuhan Atas hidup Seseorang itu Berbeda-beda Tapi tujuan Tuhan Memanggil Setiap kita Adalah Untuk Memuliakan dia Nah Oleh sebab itu Saudaraku Yang berbahaya adalah Pada waktu Tuhan Panggil Seseorang Untuk menjadi Murid Tuhan Untuk menjadi Pengikut Kristus Kemudian Berdalih Ini yang berbahaya Ini yang Yang akan Bisa berdampak Negatif Baik terhadap dirinya Ataupun terhadap Orang lain Sebab itu Satu kali Tuhan panggil Yunus Untuk pergi ke Nenewe Untuk Memberitakan Bahwa Nenewe Akan dibinasakan Oleh Tuhan Kemudian Yunus Tidak amat Ya Karena Yunus Tidak suka Dengan orang Nenewe Karena Karena hatinya Sudah pastilah ya Hatinya Yunus Dengan hatinya Tuhan Itu beda Hatinya Tuhan Penuh dengan Belas kasihan Hatinya Tuhan Adalah supaya Orang berbalik Orang bertobat Dan berbalik Kepada dia Tapi hatinya Yunus Dia tidak suka Dengan orang Nenewe Nah kadang-kadang Ini juga yang terjadi Dalam Hidup kita Kita kadang-kadang Tidak suka Dengan orang lain Kita kadang-kadang Tidak suka Dengan orang yang Berbuat jahat Kita kadang-kadang Menganggap diri kita Lebih kudus Lebih suci Dari orang lain Sehingga pada waktu Kita tahu Orang itu Berbuat jahat Pada waktu Kita tahu Orang itu Jatuh dalam dosa Jauh sekali Kita mengangkat Untuk dia berbalik Kepada Tuhan Kemudian Tidak sedikit Orang menjadi Seperti orang Farisi Yang Senantiasa Menjatuhkan Penghukuman Atas orang lain Apa bedanya Seperti orang Farisi Yang pada waktu Tuhan Yesus Diajak makan Oleh Lewi Diajak makan Ke rumahnya Kemudian Lewi Mengundang Orang-orang Yang satu Profesi Dengan dia Orang-orang Farisi berkata Apakah dia Tidak tahu Bahwa dia makan Sehidangan Dengan orang-orang Pendosa Saudara lihat Orang-orang Farisi Adalah orang-orang Yang selalu Melihat Kekurangan Orang lain Nah Apakah orang Farisi Jaman dahulu Itu ada Di zaman Sekarang ini Ada Orang-orang Farisi Akhir jaman Hanya kerjanya Melihat Kekurangan Orang Kerjanya Melihat Kesalahan Orang Dan dia Tidak berpikir Tidak melihat Kesalahannya Sendiri Saudara Dikasih oleh Tuhan Biar kita Kita Ada Sebagaimana Panggilan Tuhan Atas hidup kita Karena Masing-masing Kita punya Kekurangan Masing-masing Kita punya Punya Kelemahan Masing-masing Kita punya Masa depan Masa lalu Yang tidak baik Itu sebabnya Bukan hak Saudara dan saya Untuk menghakimi Orang lain Biarlah kita Ada Sebagaimana Panggilan Tuhan Atas hidup kita Ya kembali Saudaraku Yang saya Sampaikan Disini adalah Kita jangan Mencoba-coba Melarikan diri Daripada Panggilan Allah Atas hidup kita Abram Dia bukan Orang yang Miskin Pada waktu Tuhan Panggil Dia Ikutlah Dia kata Pergilah Dari negerimu Dari sanak Saudaramu Pergi Kemudian Allah berkata Ayat yang pertama Pergilah dari negerimu Dan dari sanak Saudaramu Dan dari rumah Bapamu ini Ke negeri Yang akan Kutunjukkan Kepadamu Tuhan tidak berkata Negeri yang akan Kutunjukkan Kepadamu Adalah negeri Yang luar biasa Negeri yang Menjanjikan Tidak Saudaraku Tapi disini Disini Ini Kelebihannya Abram Yang kemudian Namanya berubah Menjadi Abraham Dia hanya ikuti Apa yang Tuhan Mau Dia tidak bertanya Kemana Tuhan Kau membawa aku Bisa saja Abram Berdali Dia bukan orang miskin Dia cukup Segala galanya Dia punya Tapi dengarkan Baik-baik Dia belajar Untuk mentaati Tuhan Nah kalau kita Ingin melihat Masa depan Yang penuh dengan harapan Dengar apa yang Tuhan Mau Taati panggilan Tuhan Atas hidup kita Yang kita tahu Rencana Tuhan Atau Rancangan Tuhan Atas hidup Saudara dan saya Bukan kecelakaan Bukan Tapi Damai sejahtera Hari depan Yang penuh Dengan harapan Jadi kalau hari-hari ini Saudaraku Saudara tidak menikmati Hari depan Tidak menikmati Segala sesuatu Yang baik Daripada Tuhan Sebenarnya bukan Tuhan yang salah Coba kita Kita introspeksi Jangan-jangan Jangan-jangan Tanpa kita sadari Kita sudah melarikan diri Dari panggilan Tuhan Atas hidup kita Jangan-jangan Seperti Yunus Yang Tuhan Kata pergi Ke Nineveh Kasih tahu Nineveh Aku akan Membinasakan Nineveh Nah Kemudian Yunus Melarikan diri Dari panggilan Tuhan Kalau letak Letak Apa namanya Strategi tempat tinggalnya Yunus Dia berada di Tempat yang tinggi Kemudian pada waktu Dia melarikan diri Ternyata dia turun Bukan tambah naik Tapi tambah turun Tambah turun Kemudian sampai ke pelabuhan Tambah turun Lihat saudara Ke orang yang melarikan diri Daripada panggilan Tuhan Tambah turun Tambah turun Berada di kapal Begitu Ada di kapal Dia pun berada di Deck yang paling bawah Dan tidak itu saja Saudara aku Orang yang melarikan diri Dari panggilan Tuhan Dia akan membuat Orang lain Menjadi Susah Membuat orang lain Dimana dia berada Menjadi kacau Saudara yang dikasih Tuhan Gara-gara Yunus Berada di kapal Padahal Karena dia melarikan diri Apa yang terjadi Saudara aku Itu kapal dagang Mungkin orang-orang Baru 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 Belanja Ya Orang-orang Surabaya bilang Kulaan Ya baru belanja Untuk dagangannya Dan tidak tahu Tidak tahu apa-apa Tidak ada hubungannya Dengan Yunus Tapi gara-gara Yunus Barang-barang mereka Harus dibuang ke laut Karena apa Kapal mereka Hampir Tenggelam Karena badai Yang menerpa Gara-gara Yunus Lihat saudara aku Orang yang melarikan diri Dari panggilan Tuhan Akan membuat susah Orang lain Kemudian sebelum Perahu itu Tenggelam Yunus berkata Akulah penyebabnya Nah Kemudian Yunus pun Dibuang ke laut Alkitab mencatat laut Pun jadi tenang Ya tapi Orang-orang sudah dirugikan Ya orang-orang sudah dirugikan Kemudian apa Yunus pun Ditelam ikan Untung Untung Ya namanya untung Itu tidak pernah rugi Saudara aku Untung Yunus Bertobat Kalau tidak Yunus masuk dari mulut ikan Keluar dari belakang Jadi perkedel Ya Jadi perkedel itu Yunus Tapi Yunus Bertobat Saudara dengar baik-baik Tuhan memanggil Saudara dan saya Bukan untuk mencelakakan kita Tetapi untuk Menyelamatkan kita Ayo Biar Ikan memuntahkan Saudara Yang sudah lari Dari panggilan Tuhan Memuntahkan dari mulut ikan Jangan sampai keluar Dari pantat ikan Bahaya Saudara aku jadi perkedel Biar keluar dari mulutnya Dan kemudian Bertobat Kekasih Tuhan Kemudian Yunus Melakukan Mengikuti Panggilan Tuhan Dia memberitakan Tentang Apa yang akan terjadi Dengan orang Nineveh Kalau tidak bertobat Dan waktu itu Orang Nineveh pun bertobat Saudara yang dikasih Tuhan Kita lihat Abraham alami Seperti itu Pergi Dari sanak saudaramu Pergi dari rumah bapamu Kenegeri akan kutunjukkan Kepadamu Dan negeri itu Tidak jelas Tapi Abraham Hanya Ikut Ngonya Tuhan Bahkan janji-janji Tuhan Adalah ayat yang kedua Dikatakan Aku Akan membuat Engkau menjadi Bangsa yang besar Belum terjadi Saudara Dan memberkati Engkau Serta membuat Namamu Masyur Dan engkau akan Menjadi berkat Belum-belum Terjadi apa-apa Hanya janji Hanya janji Ini berapa tahun Terjadinya Saudara Cukup lumayan Janji Tuhan itu Cukup lumayan Aku akan membuat Engkau menjadi besar Dan memberkati Engkau Serta membuat Namamu Masyur Dan engkau akan Menjadi berkat Ayat yang ketiga Ini 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 loh Anu penyertaan Tuhan Janji Tuhan yang udah siat Aku akan memberkati Orang-orang yang memberkati Engkau Dan mengutuk Orang-orang yang mengutuk Engkau Dan olehmu Semua kaum Di muka bumi Akan Mendapat Berkat Itu sebabnya Bapak ibu saudara Sekalian dikasih Tuhan Ketaatan kita Kepada Tuhan Ketaatan kita Atas panggilan Tuhan Atas hidup kita Itu menjadikan Kita menjadi berkat Baik dimana Kita berada Baik atas suku bangsa Dimanapun kita berada Kita menjadi berkat Beda dengan Yunus Yang sempat Membuat orang lain Menjadi rugi Yang membuat orang lain Menjadi susah Kenapa melarikan diri Dari panggilan Tuhan Malam hari ini Saudaraku Anda mendengarkan Firman Tuhan ini Berapa lama Anda sudah Menjauh daripada Tuhan Berapa lama Anda sudah kecewa Dengan Tuhan Berapa lama Anda sudah tidak lagi Ibadah kepada Tuhan Apalagi di masa-masa Pandemi ini Yang sudah Hampir Satu tahun Belum Februari Sebenarnya sudah Satu tahun Ya Hanya saja kita di bulan Maret Kemarin Tanggal 21 22 Yang itu yang Kapolri mengeluarkan surat Untuk tidak boleh Adakan kegiatan Tapi sebenarnya Pandemi itu Sudah di bulan Februari Sudah ada Saudaraku Ya Apakah rohmu Terhadap Tuhan Masih menyala Apakah panggilan Tuhan Atas hidupmu Semakin kau Pertajam Apa sih panggilan Tuhan Supaya kita menjadi berkat Atas dunia ini Apa sih panggilan Tuhan Atas hidup kita Untuk kita memberitakan Kebaikan Tuhan Untuk kita memberitakan Injil keselamatan Untuk kita bersaksi Tentang Kerajaan yang tidak Tergoncangkan Itu adalah panggilan Tuhan Yang paling mulia Atas hidup kita Saudara yang dikasih Tuhan Kalau Kita mengerti Panggilan Tuhan Atas hidup kita Saya percaya Kita akan menikmati Suasana sorga Kita akan menikmati Berkat-berkat sorgawi Kita akan menikmati Pemeliharaan Tuhan Jangan keluar Dan lari Dari panggilan Tuhan Atas hidup saudara Seperti murid-murid Tuhan Para nelayan Seperti pengikut Tuhan Yesus Pemungu cukai Orang-orang yang berdosa Lain pada waktu Yesus Berkata ikutlah aku Mereka tinggalkan Segala sesuatunya Seperti pemungu cukai Ikutlah aku Kata Tuhan Dia tidak Blah-blah Tidak Dia tinggalkan Dia diikut Tuhan Dan kemudian pada waktu Dia tahu panggilannya Dia berkata Dia kemudian mengundang Orang-orang seprofesinya Yuk Ikut datang ke rumahku Yuk kita adang pesa Kita makan Sekalipun orang farisi Mencela Sekalipun orang farisi Berkata Tidak tahukah Dia makan dengan orang berdosa Apa Tuhan Yesus tidak tahu Dia tahu Tetapi Dia tidak pedulikan itu Karena dia mencari Orang-orang yang berdosa Biar kita mengerti Panggilan Tuhan Atas hidup kita Jangan jadi farisi Farisi Yang hanya bisa mencari Kesalahan dan kelemahan Orang lain Jangan menjadi farisi Yang hanya Yang hanya melihat Kelemahan Dan dosa orang-orang lain Jadilah pengikut-pengikut Kristus Jadilah murid-murid Tuhan Yang memiliki hati-hatinya Tuhan Yang tidak bisa tenang Melihat orang-orang berdosa Yang ingin menyelamatkan Orang-orang yang terhilang Yang terlebih lagi Yang mempunyai hati-hatinya Tuhan Hati yang berbelas Kasihan Tuhan Yesus kiranya Memberkati Saudara Dan kita sekalian Mari kita Berdoa Bapak di sorga Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Terima kasih Untuk kebaikanmu Terima kasih Untuk kemurahanmu Tuhan Terima kasih Untuk fellowship kami Di doa malam-malam hari ini Biarlah Engkau memberkati Setiap kami Ya Tuhan Baik kami Yang ada di tempat ini Maupun Cematmu Yang ada di rumah Masing-masing Biar Engkau puaskan Hati kami Yang merindukan Akan engkau Seperti rusa Yang merindukan air Biar engkau Menyirami Taman hati kami Agar Taman hati kami Akan menghasilkan Bunga-bunga Yang indah Yang semara Dan Tetap Mengasihi Tuhan Bapak Terima kasih Biar di hari-hari ini Biar di hari-hari ini Kami semakin Mengasihi Tuhan Semakin cintakan Tuhan Dan melakukan Akan Kehendakmu Bahkan Tidak keluar Dan tidak melarikan diri Dari panggilan Tuhan Atas hidup kami Kami sadar Panggilan Setiap kami Berbeda-beda Tapi tujuannya Semuanya adalah Supaya kami Memuliakan Yesus Kristus Tuhan Supaya kami Menjadi berkat Dimanapun kami Berada Dan namamu Dipermuliakan Bapak saat ini Hamba berdoa Untuk cematmu Yang ada di rumah Biarlah Yang lemah Kuatkan Tuhan Yang putus asa Berikan pengharapan Yang baru Dan yang sakit Baik yang terbaring Di rumah sakit Maupun yang ada Di rumah masing-masing Apapun sakitnya Apakah sakit Karena virus corona Atau karena sakit-sakit Kelemahan tubuh Tuhan Kalau sakit itu Disebabkan karena dosa Tuhan ampuni Tuhan ampuni Tapi kalau sakit-sakit itu Datangnya daripada iblis Daripada kuasa-kuasa kegelapan Maka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa Oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus Tuhan Kami ikat Kami patahkan Kami tolak Dan kami perintahkan Kau keluar dari tubuh-tubuh itu Karena tubuh-tubuh Orang percaya Ada tanda-tanda Milik Kristus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sehingga terjadi Kesembuhan Kesembuhan terjadi Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kalau sakit-sakit Sudah disembuhkan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Demikian juga Kami tidak lupa Berdoa Untuk bangsa Dan negara kami Republik Indonesia Tuhan Engkau memberkati Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Shalom untuk Indonesia Diberkatilah Indonesia Dipulihkan Perekonomiannya Disembuhkan Dari wabah Virus Corona Di dalam Nama Yesus Kristus Tuhan Kami menolak Kematian masalah Akibat virus Corona Kami tolak Kami patahkan Kami hancurkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan kami melepaskan Kesembuhan masalah Atasnya Dan pertempatan Masalah Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Tenaga medis Dokter Perawat Dan suster Berikan kekuatan Yang super ekstra Kekuatan Kekuatan Yang datangnya Daripada Tuhan Sehingga Sehingga Para perawat Baik itu Dokter Suster Ada dalam Perlindungan Dan pemeliharaan Tuhan Demi nama Yesus Kristus Tuhan Memberkati TNI Polri Yang bertugas Di garis terdepan Untuk menjaga Keutuhan NKRI Berikan hikmat Tuntunanmu Tuhan Baik atas General TNI Baik atas General TNI Ataupun General Kapolri Tuhan Engkau Memberikan Hikmat Tuntunan Strategi Yang baru Sehingga Segala sesuatunya Ada dalam Kontrolnya Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami juga Tidak lupa Berdoa Untuk Bapak Presiden Jokowi Dodo Bersama Wakilnya Bapak Maruf Amin Berikan hikmatmu Tuhan Atas beliau Bukankah Pemerintah Itu engkau Yang memilihnya Dan engkau Yang menetapkannya Firman Firmanmu Katakan Demikian Itu sebabnya Kami Dukung Kami hanya Berdoa Untuk Pemerintah Yang sah Dan yang Terpilih Berikan Kekuatan Berikan Kesehatan Hikmatmu Ya Tuhan Sehingga Pak Jokowi Sebagai Presiden Republik Indonesia Bersama Bapak Maruf Amin Sebagai Wakil Presiden Dan Menteri Kabinet Yang bersatu Dapat Bekerja Bersama-sama Untuk Menjalankan Roda Pemerintahan Seturut Dengan Kehendak Dan Rencana Tuhan Berikan Hikmatmu Ya Bapak Strategi-strategi Yang baru Sehingga Indonesia Tetap Satu Dan Tidak Terpecah-pecah Dan Apapun Yang Ditangani Apapun Yang Di Apapun Yang Diputuskan Seturut Dengan Kehendak Dan Rencana Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Biar Indonesia Tetap Satu Dan Tidak Terpecah-pecah Dan NKRI Adalah Satu Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Terima Kasih Kami Juga Tidak Lupa Berdoa Untuk Kalimantan Khususnya Kalimantan Selatan Dan Tengah Engkau Memberkati Tuhan Dan Memulihkan Perekonomiannya Memulihkan Juga Masyarakatnya Dan Kami Menolak Segala Kematian Masalah Akibat Covid-19 Dan Kami Lepaskan Kesembuhan Masalah Pertobatan Masalah Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Tidak Lupa Kami Berdoa Untuk Kota Kami Yang Kami Kasih Banjar Masin Shalom Banjar Masin Banjar Masin Utara Banjar Masin Selatan Banjar Masin Barat Tengah Dan Timur Memberkati Masyarakatnya Memberkati Para Pedagang Memberkati Para Pengusaha Engkau Memberkati Hasil Bumi Hasil Tambah Hasil Perikanan Hasil Perkebunannya Tuhan Memberkati Berlimpah Di Dalam Nama Tuhan Yesus COVID-19 Kami Tolak Kami Hancurkan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Dan Kami Melepaskan Kesembuhan Masal Dalam Nama Tuhan Yesus Pertobatan Masal Bapak Engkau Juga Memberkati Pemerintah Daerah Baik Dari Gubernur Sampai Jajarannya Wali Kota Sampai Dengan Jajarannya Bupati Dengan Jajarannya Kecamatan Dengan Jajarannya Dan Juga Lurah RW RT Dengan Kamu Dipermuliakan Terpujilah Namamu Bapak Kekal Selama Lamanya Sampai Selama Lamanya Bapak Terima Kasih Untuk Kebaikan Dan Kemurahan Sebentar Kami Akhiri Ibadah Doa Malam Hari Sebelumnya Biarlah Kau Memberkati Setiap Kami Dengan Berkat Berkat Yang Terbaik Dari Tempat Yang Maha Tinggi Yang Menyertai Kami Mulai Sekarang Sampai Yesus Kristus Tuhan Datang Kembali Dengan Mengangkat Kedua Tangan Kami Kami Arahkan Hati Kami Kepada Yesus Kristus Tuhan Yang Adalah Sumber Segala Berkat Malam Hari Ini Kami Siap Untuk Diberkati Dan Menerima Berkat Allah Dari Tempat Yang Maha Tinggi Kekasih Kekasih Tuhan Yang Diberkati Tuhan Yesus Kristus Ibadah Doa Malam Kita Sudah Selesai Terimalah Berkat Daripada Memimpin Menyertai Memelihara Melindungi Dan Memberkati Saudara Usaha Pekerjaan Saudara Diberkati Oleh Tuhan Hidup Rumah Tangga Saudara Diberkati Oleh Tuhan Kesehatan Saudara Diberkati Oleh Tuhan Pelayanan Saudara Diberkati Oleh Tuhan Para Suami Diberkati Oleh Tuhan Para Istri Diberkati Oleh Tuhan Anak 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 Diberkati Oleh Tuhan Juga Para Orang Tuhan Diberkati Oleh Tuhan Bahkan Keturunan Orang Benar Diberkati Oleh Tuhan Dan Anak Cucu Kita Tidak Akan Pernah Meminta Sedekah Apapun Yang Saudara Kerjakan Melalui Kedua Tangan Saudara Karena Saudara Mengasihi Tuhan Dengan Sekenap Hati Mencintai Pekerjaan Tuhan Dengan Tulus Hati Dan Menyidikan Tuhan Yesus Sebagai Satu Satunya Sumber Hidupan Saudara Maka Segala Perkara Dibuatnya Berhasil Yang Percaya Diberkati Tuhan Percaya Bahwa Pertolongan Tuhan Kita Yesus Kristus Tidak Pernah Terlambat Bersama Sama Dengan Saya Berkata Amen 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 Tuhan Yesus Memberkati Kita Sekalian Jangan Lupa Sedera Besok Malam Kita Jumpa Lagi Di Acara Tuhan Yesus Dasyat Di Channel Christianus Freddy TV Jangan Lupa Nanti Saudara Bisa Bagikan Kepada Teman Teman Yang Lain Supaya Teman Teman Yang Lain Keluarga Jangan Yang Lain Juga Diberkati Hari Hari Ini Kita Harus Memiliki Jiwa Yang Haus Dan Lapar Akan Kebenaran Puji Tuhan Sampai Ketemu Besok Malam Tuhan Yesus Memberkati Kita Sekalian Amen Jesus Oh Jesus Caula Tu Rato Mulher Nam Am 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 Daj Tuhan Yang Am 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 Terima kasih.